Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, syalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Perkenalkan kami dari kelompok Seria, kelas A Indralaya, yang beranggotakan 5 orang Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi asas-asas hukum tata negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Yang mana pada kesempatan kali ini kita menjadikan buku Hukum Tata Negara Karya dari Prof. Dr. Nimatul Huda, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai referensi dari kita Untuk itu sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Roger Alfiano Saya Alfredo Novi Rensman Juntat Dan saya Galih Kevian Saya Ahmad Asani Iqbal Saya Emren Aldi Oke, itulah anggota dari kelompok kami Baiklah, materi yang akan kita sampaikan berkaitan dengan asas-asas hukum tata negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Yang mana hukum tata negara Indonesia itu mengacu pada prinsip-prinsip Atau asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum positif Prinsip ini memberikan arahan dan petunjuk dalam proses menyalanggarakan negara Menentukan tipe negara, penguasa, dan rakyat Berikut adalah beberapa asas penting yang nantinya akan kita bahas secara berlima Asas yang pertama adalah asas Pancasila Menurut Budi Susetio, mempelajari asas hukum tata negara sesuatu tidak lupu dari yang namanya penyelidikan tentang hukum positifnya Yaitu Undang-Undang Dasar karena disitulah ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan yang bersangkutan Pancasila sendiri sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia Setiap tindakan, pemerintah, dan peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan ajaran dari Pancasila Sebagai sumber hukum material, setiap aturan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut Keberagaman Indonesia seperti keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya Menjadi salah satu unsur pendukung penting Pancasila kemudian menjadi dasar negara Pancasila juga berfungsi sebagai stat fundamental norm Yaitu norma dasar dalam hukum tata negara Indonesia Pada unsur-unsur identitas nasional negara kesatuan Republik Indonesia Dirumuskan pembagian yang kemudian menjadikan tiga bagian Oke, yang pertama itu adalah identitas fundamental Yang kedua identitas instrumental Yang ketiga adalah identitas alamnya Yang kemudian juga meliputi negara kepulauan Dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan Implementasi Pancasila sebagai sumber hukum terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang menegaskan bahwa seluruh kehidupan bernegara, berbangsa, dan juga bermasyarakat Itu harus berdasarkan pada lima sila dalam Pancasila Dan juga hal ini tercermin dalam berbagai peraturan Seperti contohnya dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum Nah itu teman-teman, jadi dasar yang pertama itu adalah asas Pancasila Jadi teman-teman juga harus mengerti Oke, untuk asas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alfredo Buat Alfredo, silakan dijelaskan, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti Baiklah, asas yang kedua adalah asas negara hukum Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum Asas ini menekankan bahwa negara berdiri di atas hukum Yang menjamin keadilan bagi warga negaranya Ciri-ciri negara hukum meliputi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia Peradilan yang bebas, legalitas dalam segala bentuk hukum, adanya Undang-Undang Dasar, dan pembagian kekuasaan Konsep negara hukum juga mencakup rule of law Dalam arti formil dan material Yang menekankan pada perlindungan HAM, penegakan hukum, keadilan sosial, dan kebebakan Negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Seperti adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak Perlindungan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan yang jelas Dalam praktiknya, meskipun prinsip-prinsip ini telah diakui Masih terdapat berbagai tantangan Seperti upaya reformasi peradilan Yang terkendala oleh praktik korupsi dan intervensi kekuasaan Asas selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Gali Arden Oke baik, Alfredo Yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi Asas ini berpusat pada konsep bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Pemerintah harus melaksanakan tugas dan kebijakan sesuai dengan keinginan rakyat Yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui wakil-wakil mereka Prinsip utama asas kedaulatan ini adalah persatuan dan kesatuan bangsa Memastikan bahwa setiap kebijakan negara dapat mewakili kendak rakyat secara keseluruhan Dalam praktiknya, Indonesia telah menerapkan asas kedaulatan rakyat melalui sistem demokrasi langsung Dengan pemilihan umum untuk presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi Baik, selesai dari saya Untuk asas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Asani Iqbal Baik, asas selanjutnya akan saya jelaskan yaitu asas kesatuan Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik Prinsip ini berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat Meskipun terdapat desentralisasi kekuasaan yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur urusan tertentu Asas ini juga mengarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Mengingat keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia Dengan demikian, asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu Sehingga tersipta rasa aman tanpa adanya diskriminasi Yang berprinsip pada tanggung jawab, tugas-tugas pemerintah tetap berada di tangan pemerintah pusat Akan tetapi, sistem pemerintah di Indonesia yang salah satunya mengandung asas negara kesatuan Yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri Sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan Desentralisasi melalui otonom daerah yang diterapkan sejak reformasi 1999 Telah memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan tertentu Namun, sistem ini juga mengunculkan tantangan baru seperti ketidakmerataan pembangunan antara daerah Serta praktik korupsi di tingkat lokal yang masih marak terjadi Baik, itu saja dari saya, asas selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Renaldi Baiklah, rekan-rekan sekalian Asas yang terakhir adalah asas pembagian kekuasaan dan kek and balance Dekan-dekanku, perlu diperhatikan bahwasannya asas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan Dengan membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang Yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pembagian ini memungkinkan adanya mekanisme checks and balances Untuk menghindari kesewenengan dan melindungi hak-hak rakyat itu sendiri Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Itu tidak sepenuhnya menganut pemisahan kekuasaan Sebagaimana yang diungkapkan oleh teori trias politika dari Montesky Ia mengatur mengenai pembagian kekuasaan Dalam lembaga-lembaga tinggi negara Dan hubungan timbal balik diantara mereka itu sendiri Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tidak sepenuhnya menganut pemisahan kekuasaan secara mutlak Seperti yang dijelaskan dalam teori trias politika Montesky Pembagian kekuasaan ini sudah terwujud melalui lembaga-lembaga negara Yang berfungsi untuk saling mengawasi saudara-saudaraku sekalian Namun, senyatanya dalam praktek di lapangan Menunjukkan bahwasannya ketegangan antara lembaga negara Kadang muncul Misalnya, dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif Atau dalam kasus intervensi politik terhadap keputusan yudisial itu sendiri Maka, dengan demikian Saudara-saudaraku, asas-asas hukum tata negara Indonesia Yang diaktur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Mencerminkan prinsip-prinsip fundamental atau yang mendasar Dalam menjamin keteraturan, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan Namun, saudara-saudaraku Ini juga mempromosi kesatuan dan keberagaman Yang ada di masyarakat Indonesia itu sendiri Asas-asas ini penting untuk menjaga keseimbangan Antara kekuasaan, keadilan, persatuan, dan kedawatan rakyat Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Meskipun sudah ada banyak pencapaian yang dicapai Sejak era kemerdekaan kita Namun, tantangan juga masih ada dalam implementasinya Oleh karena itu, saudara-saudaraku diperlukan komitmen yang kuat Dari semua pihak untuk memastikan bahwasannya Bahwasannya asas-asas ini benar-benar dijalankan secara konsisten Demi tercapainya tujuan bernegara yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial Sesuai dengan konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Jadi itulah penjelasan dari asas-asas Asas-asas hukum tata negara Yang telah kami jelaskan berdasarkan buku referensi Hukum tata negara Indonesia Karya dari Profesor Nikmatul Huda Jadi bukunya bisa teman-teman lihat Yang dipengen oleh teman saya Yang pada intinya, asasnya itu terdiri dari 5 asas Yang perlu teman-teman ingat Yang pertama adalah asas Pancasila Yang kedua asas negara hukum Yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi Yang keempat asas kesatuan dan yang kelima asas pembagian kekuasaan Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan Bahwa asas-asas ini benar-benar bisa dijalankan oleh pemerintah secara konsisten Demi tercapainya tujuan bernegara yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial Baiklah, semoga video yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman Dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan hukum tata negara Indonesia Baiklah, saya memakili dari kelompok Apabila ada kata-kata yang memang menyinggung hati dari para penonton Dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan Saya minta maaf Dan kemudian, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da-daa Da-daa